Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Berjumpa kembali dengan kami channel Gudang Arab Pada kesempatan pembelajaran daring bahasa Arab kali ini Kami akan menjelaskan tentang tema kedua kelas 9 Yang mana di dalamnya mengambil tema tentang Alhaflu bilikra maulidin nabi maulidin rasul sallallahu alaihi wasallam Atau dalam bahasa indonesia peringatan maulid nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidak lupa di dalamnya juga kami akan menjelaskan tentang Kwaid al-nahwiyah Yang mana nanti akan kami bahas tentang Kana isimnya serta khabarnya Silahkan menyimak dan menyaksikan dengan seksama Anak-anakku sekalian Perlu diperhatikan agar proses pembelajaran kita Tidak melebar ke hal-hal yang tidak kita butuhkan Maka alangkah baiknya jika kita memahami betul tentang KD Atau kompetensi dasar Bisa dilihat di layar disitu ada Angka 3.3 3.4 4.3 Dan 4.4 Serta ungkapan komunikatif yang lain tentunya Baik bisa dilihat peta kegiatan belajar kita bersama kali ini Ada nasyatul awal yang mana kita akan membahas tentang kosa kata dan ibarat ibarat pendek Kemudian nanti dilanjut dengan fahmin nas Yang mana kita juga akan mempelajari tentang struktur kalimat Yang kali ini akan kita bahas kana, isim, dan khabarnya Kemudian nanti ada kemampuan berbicara secara jamaian Bisa nanti melalui khihwar Dan ada kemampuan berbahasa Arab Melalui kemampuan personal atau fardian Selamat menyaksikan Baik untuk kira'a seperti biasa akan saya bacakan Kemudian nanti setelah saya selesai membaca Anak-anak sekalian ikuti bacaan saya Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kat ulida fi yawmil ithnin Fi amil fi al-athani ashar Min syahri rabi'i al-awwal Ismu abuhu abdullahi bni abdil mutallibi Wa umuhu amina bintu wahbin Watufi abuhu wakana Ibnu shahrayni Wawwafi betni amuhi Thumma tufye Amuhu wakana amuruhu 6 seneen Fربahu jaduhu abdu l-mutallib Wawwafi jaduhu abdu l-mutallib Rabahu amuhu abu talib Wakana amuruhu 8 seneen Inde al-sigari Amil mohammed Fi riaiaiai al-ghanami Thumma vahab ila shami Ma amuhi abdu talib Littijara Thumma dazawwaja Khadijata Bajda thalik Wakana amuruhu 25 seneen Wawumruha 40 seneen Wawumma Kana amuruhu 40 seneen Ba'ath Allah Muhamda Nabiya Wawumma Thumma Tufye amuhu Abu talib Al-lazikana Yahmihi Min adha Quraish Wakana Umruhu 50 seneen Thumma Tufye Min ba'dih Zawjatuhu Khadijah Wawumma Awal Aaman Billahi Warasuluhi Wawal Imrat Sadtaq Nubuwatuhu Wawawal Thalik Hajar Rasul Ma Ashab He Ilha Taif Thumma Ashab Allah Burasul He Layla Min Al-masjid 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 Al-Aqsa Wa ila Samawati Filmi Araj Thumma Hajar Rasul Ashabuhu Min Makkah Ilha Madinah Wa kanad Hijratuhu Fithalithi Wa khamsina Min Umrihi Wa Wafatuhu Fithani Asyara Min Syahri Rabi' Al-awwali Min Sanat Al-hadiyata Asyara Talil Hijrati Wa Kana Umruhu Thalatha Wasidtuna Sana Anak-anakku sekalian Dari Bacaan Yang Telah Kita Baca Tadi Maka Dapat Kita Ambil Beberapa Mufrodat Penting Yang Harus Kita Pahami Dan Kita Ketaui Anak-anakku Sekalian Jika Di awal Tadi Kita Harus Memahami Tentang Kosa Kata Penting Maka Disini Kita Harus Juga Faham Tentang Ibarat Pendek Yang Berhubungan Dengan Bacaan Yang Telah Kita Baca Tadi Oleh Karena Jangan Lupa Untuk Selalu Buka Kamus Agar Mengerti Artinya Setelah Anda Sekalian Memahami Kosa Kata Serta Ibarat Pendek Maka Tidak Ada Salah Jika Anda Jawab Nomor Satu Sampai Dengan Lima Ini Sesuai Dengan Bacaan Yang Telah Kita Baca Bersama Baik Anak-anakku Selian Tiba Saatnya Kita Mempelajari Tentang Struktur Kalimat Atau Kwa'id An-Nahwiya Pada Kesempatan Kali ini Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Kita Akan Membahas Tentang Kana Isim Isim Dan Khobar Jika Kita Membahas Tentang Kana Isim Dan Khobar Tidak Lepas Kita Harus Membahas Tentang Muktada Khobar Karena Kana Hanya Bisa Masuk Pada Tatanan Muktada Dan Khobar Jadi Ketika Kita Tahu Muktada Harus Khobar Juga Demikian Maka Setelah Kemasukan Kana Maka Khobar Menjadi Khobar Kana Dan Muktada Menjadi Isimnya Kana Isimnya Tetap Dibaca Rofa Sedangkan Khobarnya Harus Dibaca Nasab Sehingga Kita Lebih Mengenal Bahasanya Kana Mempunyai Amal Tarfaul Isma Watansibul Khobaro Namun Pada Kesempatan Kali Ini Kita Lebih Condong Bahwa Pembahasan Kana Adalah Untuk Membedakan Antara Kalimat Yang Mempunyai Makna Sekarang Apabila Dimasuki Oleh Kana Maka Kalimat Tersebut Berubah Menjadi Makna Lampau Anda Bisa Dilihat Di Dalam Contoh Contoh Yang Sudah Ada Disitu Ayahku Adalah Seorang Dokter Di Rumah Sakit Di Kota Ini Setelah Kemasukan Kana Menjadi Kana Abi Tobi Ban Fil Mustasfa Al Madinah Dahulu Ayahku Adalah Seorang Dokter Di Rumah Sakit Kota Ini Anak Anakku Sekalian Oleh Sebab Itu Maka Kita Betul-betul Harus Faham Tentang Perubahan Kana Jika Dia Masuk Ke Dhamir Huahum Mahum Hiyahum Mahuna Anta Antuma Antum Antiantuma Antunna Anan Nahnu Sehingga Ketika Dia Masuk Ke Dhamir Tersebut Menjadi Kana Kana Kanu Kanat Kanata Kunna Kunta Kuntuma Kuntum Kunti Kuntuma Kuntunna Kuntu Dan Kuna Setelah Kita Paham Tentang Perubahan Kana Apabila Bersambung Dengan Dhamir Huahum Mahum Sampai Ana Dan Nahnu Maka Disini Ada Latihan Soal Contoh Ada Nomor Satu Amir Ro'i Sulajna Alhafla Bidhikra Mawlidil Rasul Ketika Kemasukan Kana Maka Kita Tahu Amir Adalah Dhamir Ghaib Mudagar Maka Kita Gunakan Kana Kana Amir Ro'i Sul Lajna Alhafla Bidhikra Mawlidil Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Demikian Juga Nantinya Jika Disitu Isim Nya Adalah Isim Jama Maka Kita Tidak Boleh Mengatakan Kana Tidak Boleh Juga Mengatakan Kana Tapi Harus Kita Katakan Kanu Dan Seterusnya Anakku Sekalian Latihan Yang Kedua Ini Hampir Sama Dengan Sebelumnya Anda Disuruh Mengubah Kalimat Berikut Sehingga Mempunyai Makna Lampau Dengan Memasukkan Kana Tapi Harus Perhatikan Perubahan Yang Terjadi Setelah Kalimat Tersebut Kemasukan Kana Baik Disitu Ada Lima Soal Nomor Satu Sampai Dengan Nomor Lima Saya Kasih Contoh Nomor Satu Saya Adalah Murid Yang Giat Di Kelas Ketika Kemasukan Kana Maka Harus Berubah Kuntutilmi Dan Mujid Dan Vilfasli Saya Dulu Adalah Murid Yang Giat Di Kelas Untuk Nomor Dua Tiga Empat Dan Lima Bisa Anda Kerjakan Bersama Dengan Teman Teman Anda Anak Anakku Sekalian Untuk Sesi Kali Ini Kita Akan Membahas Tentang Percakapan Atau Dalam Bahasa Arab Kita Kenal Dengan Hiwar Disini Percakapannya Akan Dilakukan Oleh Beberapa Siswa Oleh Karenanya Saya Berharap Anda Sudah Menentukan Teman-teman Anda Yang Akan Melakukan Percakapan Bersama Anda Tinggal Ngitung Ada Berapa Orang Yang Akan Melaksanakan Percakapan Disitu Ada Ustadz Ada Hussein Ada Aisyah Ada Zainab Dan Lain Sebagainya Tentunya Sesuai Dengan Tugas Masing-masing Jika Jadi Ustadz Maka Yang Dikatakan Adalah Nahnu Nahtafilu Bidhikra Mawlidin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hadhal Yawm Adab Hussein Mengatakan Naam Nahtafilu Bihi Hadhal Yawm Ustadz Hussein Menjawab Dan Seterusnya Anda Bisa Lihat Disitu Apa Yang Dikatakan Ustadz Lagi Faridah Pun Menjawab Dan Anda Bisa Lihat Seterusnya Sampai Diakhiri Dengan Hamid Ia Mengatakan Yastam Uttalamidu Ilal Muhadrati Bih Timamin Kabir Jadi Itu adalah Percakapan Yang harus Dilakukan oleh Anak-anak Sekalian Sekali lagi Percakapan Ini Tidak Bisa Dibaca Sendiri Karena Ini Berbentuk Percakapan Dan Harus Betul-betul Dilakukan Oleh Beberapa Orang Sesuai Dengan Bagian Masing-masing Ya Anda Tinggal Ngitung Berapa Jumlah Orang Yang Ada Disitu Dan Anda Lakukan Sesuai Dengan Petunjuk Baiklah Anak-anakku Sekalian Di akhir Pertemuan Kita Kali ini Ada Beberapa Latihan Latihan Yang Pertama Adalah Menggabungkan Kalimat Acak Atau Menyusun Kalimat Acak Menjadi Kalimat Yang Sempurna Sehingga Bisa Dipahami Saya Kasih Contoh Contoh Yang Pertama Disitu Ada An-Nabi Jawab Sendiri Atau Mungkin Diskusi Dengan Teman Anda Ada Pun Untuk Latihan Soal Yang Terakhir Ini Anda Diminta Atau Atau Anak Anak Sekalian Diminta Untuk Mengubah Bahasa Indonesia Kedalam Bahasa Arab Disitu Ada Nomor Satu Sampai Nomor Lima Contoh Saya Ambil Nomor Satu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dilahirkan Pada Bulan Rabi Awal Tanggal 12 Maka Jika Kita Bahasa Arab Adalah Wulid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Fi Tarikh Ithna Asyara Min Syahri Rabi Al Awali Baiklah Anak Sekalian Untuk Nomor Dua Sampai Nomor Lima Bisa Digarap Sendiri Atau Mungkin Diskusi Dengan Temannya Untuk Saya Saya Undur Diri Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Semoga Bahasa Arab Semakin Dicintai Amin Ya Rabbal Alamin